Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita berjumpa lagi di channel Hamizan Baik teman-teman untuk tutorial kali ini kita akan membahas lagi tentang aplikasi Dapodik Nah disini saya akan berikan tutorial ya cara cepat menghilangkan data warning ini Nah kalau kita isi secara satu persatu ya teman-teman kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama Dan disini yang masih warning ada data hobinya ya dan sama cita-citanya Oke nah cara ini sangat mudah sekali ya teman-teman cukup memasukkannya di Excel saja Dan ini juga data Dapodik kita aman ya teman-teman tidak mengganggu database pada aplikasi Dapodik kita Ini hanya menggunakan data shortcut saja Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya silahkan teman-teman di subscribe dulu ya channel Hamizan ini Oke selanjutnya disini silahkan nanti ya teman-teman untuk download ya aplikasi data shortcutnya Yang ini Nah setelah teman-teman download ya ini Dapo shortcutnya Versi 7 ini teman-teman silahkan copy ya ini folder Dapo shortcut ini silahkan di copy Lalu dipindahkan ke folder Dapodik Katanya nih saya buka ya ini saya buka nanti silahkan di copy ke directory ya yang program file Dapodik Data web apps file Oke seperti ini ini kita copy ya buke local.disc Lalu pilih program file lalu pilih dapodic lalu pilih data web lalu pilih appbs lalu pilih web lalu pilih file silahkan teman-teman paste ya disini dapur shortcutnya yang tadi yang sudah di copy nah kalau sudah ini kita close nah sebelum kita lanjut ke localhost dapur shortcutnya silahkan teman-teman login dulu ya ke dalam aplikasi dapur auditnya dan cek pada bagian data yang ingin diperbaiki ya yang warning oke kita lanjut ya ini kita copy kan copy kita buka tab baru ya kita enter nah ini kita klik login nah ini kita sudah berada di halaman login dapur shortcutnya ya teman-teman nah sekali lagi saya ingat ini aman ya untuk dapodic kita ya tidak mengganggu database yang ada di aplikasi dapodicnya dan disini juga teman-teman bisa mengatur ya untuk jadwal pembelajarannya ini anti bentrok ya dan juga disini untuk rombongan belajar ini teman-teman bisa gunakan ini teman-teman bisa gunakan untuk memindah ya siswa yang salah rombol jadi teman-teman bisa gunakan ini nah dan disini ya yang ini registrasi peserta didik ini kita akan menghilangkan pada bagian yang data hobi dan cita-cita ini oke kita klik ya registrasi peserta didik nah ini registrasi peserta didik ini yang murid baru ya teman-teman yang murid lama juga bisa disini kita pilih kelas ya kelas 1 kelas 1B nah kebetulan ya yang belum terisi hobi sama cita-citanya yang di kelas 1A sama 1B kita klik saja ya contohnya kelas 1A nah teman-teman bisa cek ya disini yang belum terisi ada hobi dan cita-citanya teman-teman juga bisa pilih klik satu-satu disini ya dan teman-teman juga bisa secara sekaligus caranya seperti ini klik menu import import data pilih yang disini kelas 1 yang mana yang ingin di ingin ubah datanya ya atau diperbaiki kan saya pilih kelas 1A yang belum lalu saya pilih download nah ini dia sedang mendownload ya teman-teman sudah ya ini kita buka kita open kita open file-nya yang sudah didownload nah disini teman-teman juga bisa langsung memasukkan nomor induk ya peserta didiknya yang belum ini saya contohkan ya sekaligus saya akan masukkan nomor induknya saya sudah punya datanya ya teman-teman agar cepat ini saya copy kan saya paste nah ini ya kita save nah selanjutnya ini kita pilih hobi dan cita-cita nah untuk hobi dan cita-cita ini bisa kita cek disini pada bagian lihat kode referensi disini nah untuk hobi ada sini keterangannya ya kodenya 1 untuk lahraga 2 kesenian 3 membaca dan seterusnya sama juga seperti cita-cita ini ya oke nah biar cepat disini saya akan coba 1 ya pilih untuk hobinya itu olahraga dan untuk cita-citanya mungkin saya akan pilih yang nomor 3 ya guru atau dosen oke ini 1 dan 3 ya teman-teman saya pilih 1 disini disini 3 ini bisa kita tarik ya biar cepat ini sebagai contoh nanti bisa disesuaikan oke setelah itu kita pilih save kita close nah selanjutnya ini kita bisa minimize kembali ke aplikasi dapo shortcutnya ya teman-teman disini kita pilih telusur ya untuk mengimportnya yang tadi ini dia data registrasi PD kita pilih oven kita pilih import nah teman-teman bisa lihat disini ya langsung terisi oke nah teman-teman bisa cek ya selanjutnya kita pilih validasi oke nah ini sudah valid oke kita tunggu ya nah kalau sudah kita scroll ke atas yuk kita pilih kirim data kita pilih lanjut kirim ini sedang proses ya teman-teman ini prosesnya tergantung banyak data yang akan diubah ya teman-teman teman-teman perhatikan ya ini masih 75 saya refresh nah teman-teman bisa langsung lihat ya kan ini langsung jadi 39 nah ini yang belum ini kelas 1B teman-teman oke teman-teman ya jadi itulah ya tutorialnya sangat mudah sekali dan simple ya jadi teman-teman tidak perlu satu per satu nah untuk aplikasinya nanti silahkan teman-teman downloadnya di kolom deskripsi video di bawah ini ya sekalian juga di subscribe ya channelnya untuk link sumbernya nanti saya akan sediakan oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semua ya teman-teman dan sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel hamizan ini silahkan di like share komen dan subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel hamizan oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol